Saatnya Anda Menyimak Ragam KFN Jangan harap dapat pelayanan publik jika belum divaksin. Yang mas mayu cakupan vaksinasi di Kabupaten Pekawangan hingga kini belum juga mencapai 50% untuk dosis pertama. Karenanya dalam upaya percepatan capaian Bupati Pekawangan Fadia Arafik mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan pelayanan publik. Surat edaran tersebut sekaligus menindak lanjuti peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi. Ketika dikonfirmasi melalui telepon Senin 22 November 2021, PJ Segda Kabupaten Pekawangan Budi Santoso menjelaskan dengan digulirkannya surat edaran Bupati itu, masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yaitu menunjukkan kartu vaksin atau bukti telah melakukan vaksinasi COVID-19 saat membutuhkan pelayanan publik seperti izin usaha, pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan lain sejenisnya. Setiap pelayanan masyarakat terhadap pelayanan, baik itu berupa kesehatan, baik itu berupa administrasi di tingkat desa, di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, ini adalah kewajibannya untuk di... kewajibannya adalah terlebih dahulu melaksanakan vaksin ini dalam kerangka percepatan vaksinasi, cakupan vaksin. Kemudian yang berkaitan dengan layanan termasuk bantuan, tentu itu bantuan sosial, bantuan yang dari pusat, itu diperpreskan menyebut juga di sana, maka semuanya harus sudah divaksin. Dalam surat edaran bupati itu disebutkan adanya sanksi administratif bagi masyarakat sasaran vaksin yang tidak melakukan vaksinasi. Sanksi tersebut yaitu penundaan atau penghentian pemberian jaminan maupun bantuan sosial, kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, hingga sanksi denda. Sementara bagi masyarakat yang tidak memenuhi sebagai peserta vaksin, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter puskesmas maupun rumah sakit. Namun demikian, sebelum peraturan ini betul-betul diterapkan, nantinya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga harapannya masyarakat tidak kaget dan segera vaksinasi bagi yang belum melakukannya. Tentu akan diadakan sosialisasi secepatnya oleh camat dan kades, serta lurah di tingkat desa dan kelurahan untuk disosialisasikan. Maka ayo kita dorong untuk nyuntulung media juga untuk menyadarkan mereka bahwa vaksinasi itu merupakan penting yang terakhir yang harus kita lakukan di diri sendiri kita. DG Segda menambahkan di Kabupaten Bekawangan terdapat 9 kecamatan yang cakupan vaksinasinya masih terbilang rendah karena dibawa 40 persen, terutama untuk lansia. Beberapa kecamatan itu misalnya seperti di Wonopringgo, Wiradesa, dan Petung Kriyono. Untuk itulah, dengan adanya surat edaran ini, semoga menjadi cara yang efektif dalam upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di Kabupaten Bekawangan. Informasi lainnya bisa Anda kunjungi www.kfmpekawangan.id Saya Nuka Syafila, sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Ragam KFM. Simak informasi lainnya hanya di 103,1 KFM.